Sebuah bangunan minimarket di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Ambruk pada Kamisore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kamisore sebuah bangunan minimarket di Jalan Raya Soreang, Ciwide. Tepatnya di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Ambruk dan Nyaris Rata dengan Tanah. Bahkan video amatir warga yang diunggah akun Instagram at Info Jawa Barat sempat merekam detik-detik pasca terjadinya bangunan Ambruk ini. Beruntung seorang petugas teknisi yang tengah memperbaiki mesin ATM dan nyaris tertimpa puing-puing bangunan minimarket. Selamat setelah berhasil melarikan diri ke bagian belakang bangunan. Para karyawan yang berada di dalam gedung pun menyelamatkan diri sebelum bangunan runtuh setelah melihat adanya retakan pada dinding dan keramik yang pecah. Awalnya saya pagi ada pengecekan ke sini Pak, terus kata kasir, ayah di sana ini sudah mau, apa, ada, sudah pada rumbu pelaburnya. Nah, pas saya ke dalam, dia pergi fondasi, sudah pada cobot Pak. Fondasinya sudah pada cobot, keramik-keramiknya. Nah, nggak lama dari itu, tiba-tiba rumbu Pak, saya kejibat di dalam. Akhirnya sempat ke timpa kebangunan? Cuma, alhamdulillahnya cuma kena percikannya aja, soalnya saya lari ke dalam. Ini memang kondisi si minimarket ini sedang tutup atau gimana? Sebelumnya buka, mungkin sudah gedeteksi sama karyawan, jadi ditutup dulu Pak. Oh, ditutup? Ya, karyawan sudah semua pada di luar. Oh, jadi lagi kosong aja di dalam itu? Iya, lagi kosong. Sebelumnya, aktivitas minimarket ini juga sudah dihentikan beberapa saat sebelum bangunan Ambruk. Tiba-tiba, dua hari yang lalu, gedung ini ada atak-atak ditambah di gajel. Tiba-tiba tadi, jam 15.30, ada tangga-tangga getaran. Seluruh karyawan, apa ditutup, keluar semua, begini keluar, tiba-tiba ini bangunan roboh. Ada korban, gang? Tentu, sementara korban tidak ada, hanya kendaraan. Dua motor, yaitu satu punya karyawan BTA, AM, dan satu tukang parkir. Jaris juga terkena nanti, tapi alhamdulillah beliau cepat lanik keluar. Dari piket Minapit datang ke sini untuk menyelidiki, wartan-retaknya gimana, atau saya lihat dari coranya itu gak ada batu split, kayak bangunan terakhir. Pihak minimarket juga belum bisa dimintai keterangan, sehingga belum diketahui jumlah pasti kerugian yang dialami. Namun bangunan ini sudah beroperasi sejak 2013 silam. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.